Dari APBN, dari APBD, dari dana desa, panjangnya kan saya gunakan, segera pindahkan ya. Terus kemudian fisik tunda dulu, saya ikutnya urusannya woy. Pak Dhanjan, mohon maaf. Ini prosedur supaya di cek dulu. Jangan menekan dulu pada pertubahas kami. Supaya... Baru proses? Iya. Cek, coba, 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 coba. Masuk, maaf pak ini coba, coba, coba. Dekat lagi. Tidak, pak, dibuka cendak, pak. Iya. Coba. Ya, berapa? Wah, sehat. Sehat, pak. Cucit tangan, pak. Cucit tangan dulu, silakan. Ya, berarti. Kalau ini enak. Coba. Ya, coba. Dekat lagi, lebih dekat. Oh, lebih dekat lagi, pak. Ya, betul. Ya, betul. Itu coba berapa? Wah, berarti. Tidak benar, yuk. Iya. Mas, ini jenggul, emang-emang. Mas, ini posisi mereka di mana sekarang? Masih mandiri. Mereka surah pernyataan, kita datangi. Nah, nanti kalau tempatnya sudah siap, semua masuk sini. Mau? Mau. Mereka mau? Mau. Yang tidak mau, akhirnya, ano? Yang tidak mau, yang belum mudik. Kalau yang ini sudah semuanya di karantina mandiri, ya? Eh, di telepon, di telepon Bu Bidani tak ngomong ini. Bu Bidani suruh ke sini. Terasa disuruh Rapopo. Oh, ya. Ini masaku kebak, tapi diteka, dong. Masa yang tak ngomongnya di speaker. Ini aku Bu Bidani. Halo. Bidani. Bidani, di telepon Bapak. Bidani sehat? Belum sehat, Pak. Nah, ya. Apa-apa sehat. Bidani? Samun. Nah, kalau saya main sampun, tapi nggak kaya durung, Pak. Bu, jenis-jenis saat ini, yang diawasi yang penting, Bu. Ini yang sudah masuk data, itu sekitar 14 orang, Bapak. Oh, 14. Iya. Sekarang ini semudah, sanggolah sih. Iya, kalau data kan memang bergembang terus, Pak Pak. Oh, bergembang. Data terakhir masih 14. Oke. Buneni, gimana cara ngawasi mereka-mereka kan sekarang, anu ya, mandiri ya, isolasinya ya? Iya, Bapak. Terus ngawasinya gimana? Ngawasinya per WA, Bapak. Kan memang dari pusat remat itu, akhirnya kita bukan terus kita visit ke sana, tapi kita operan lewat di Alkan. Mereka juga isolasi di sendiri. Jadi, kalau ada buruan, nggak baru. Yang jenengan awasi yang paling lama sudah berapa lama itu? Kita untuk mengatuk gram ini itu hampir sudah mau dua minggu, Pak. Oh, sudah mau dua minggu? Iya. Apakah dari 14 yang jenengan awasi itu sudah ada yang lapor tidak enak badan, watok-watok, pilek-pilek, sesak nafas, panas-panas? Sementara ini ini gue tenenten, Pak Pak. Gue tenenten. Edukasinya apa saja yang diberikan kepada mereka? Edukasinya itunya di sini, baru semangat isolasi di sini. Mereka ngerti isolasi itu apa? Iya, intinya mereka pergi-pergi dari rumah, intinya berdiam di rumah sama Pak Sudah Dari. Suruh pakai masker nggak? Mereka kira-kira pada punya masker nggak ya? Jadi jenengan belum nggak tahu ya, yang di sana pakai masker apa nggak, nggak tahu ya? Oke. Eh, semangat teman ya, Bunda ini ya, dipantau terus. Saran saya sekali-kali coba di WA kan cuma 14 orang ya, dari 14 itu coba dikasih tahu ke mereka untuk pakai masker, tidak berdekatan dulu sebenarnya dengan anggota keluarga yang lain ya, meskipun di rumah tapi ngadoh ngambil jarak terus gitu loh ya. Ini tempat isolasi untuk bagi para pemudik yang baru untuk bulan ini yang mau datang dari luar Kabupaten Semarang, khususnya yang dari Jakarta, dari Jawa Timur, sekolah ataupun kota-kota lain yang terdampak virus Corona, terutama di Yuna Merah. Apabila nanti datang ke Dusun kami atau di Dusa Lerab, harus laporan dulu dari pihak keluarga, nanti kita jemput untuk diisolasi selama 2 minggu di kantor kelurahan. Untuk yang di gedung ini nanti ada 14 kamar, dikhususkan untuk pemudik yang perempuan. Dan nanti kalau ada pemudik yang laki-laki, nanti ditempatkan di sekolahan. Ada 6 kelas, berarti untuk 1 kelas 10 berarti 60 orang. Dimulai hari Senin, kemungkinan nanti 3 hari lagi sudah bisa dipakai. Kamar mandi ada tiga, kemudian kalau pagi kita ajak olahraga. Olahraga nanti babin sana yang nganu. Pak Abbas ya, ajari olahraga apa ini dari obat yang besar ya itu bagiannya itu ya. Kita siapkan wifi di sini biar kerasaan. Yang penting diatur mereka selalu tidak berdekatan, kalau ada jarak dan pastikan selalu pakai masker. Harus dipastikan terus-menerus. Kalau itu bisa jalan nanti lebih enak. Dengan biaya itu pakai apa? Pakai dana desa. Ternyata sudah pakai dana desa. Saya mendalu anggaran hari ini sedang rapus di sini Pak di atas. Nanti Bapak bisa ketemu dengan anggota BPD kami. Jadi sekarang disiapkan semua yang fisik untuk ke penanganan COVID ya. Ini dari BPD? BPD Pak. Setuju, Pak? Setuju. Segera setuju. Tapi belum di bedok loh, Pak. Malah di bedoknya sampai ikut bapaknya. Jenengan lebar. Jenengan responsif. Jenengan mengerti apa yang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih. Hari ini kita lagi tidak enak semuanya. Negara, seluruh bumi ini semuanya tidak ada yang paling tim termenangan. Maka kita selalu mencari. Nah Indonesia, AWDW, di Jawa Tengah ini punya lokalitas. Lokalitas siapa? Kak Arifan-Kak Arifan. Maka yang duitnya negara, dari APBN, dari APBD, dari dana desa, panjangnya kan saya gunakan. Segera pindahkan. Terus kemudian fisik tunda dulu. Saat itu urusan nyawoi. Masyarakat dijaga, diajari kebersihannya. Terus kemudian suruh pakai masker. Produksi masker digerakkan. Ibu-ibu biasanya lebih jago. Saat itu donjaitnya masker. Benka bentang omah gue masker. Kalau bisa setiap... Produk warga di jual di bundes ini. Terus kemudian bisa dipakai. Paling tidak setiap 4 jam sekali dibuka. Paling tidak ya. Nah terus kemudian dicuci. Nah yang seperti itu enggak usah. Enggak usah dicuci. Kalau itu sebenarnya barang sekali. Kalau dibuang, yang sekali pakai harus digunting dulu. Ya digunting dulu biar nanti tidak dipakai. Nah yang begitu nanti untuk bidan, untuk dokter saja. Kita pakai yang begini ya. Itu untuk warga. Cuci tangan tadi sudah bagus. Terus kemudian sudah bagus. Dan ini cepat nanti kita darah. Nanti saya terima kasih Pak Kades. Pak Mariati sudah menyiapkan. Sudah ke-19 ya mas ya. Yang mudah ternyata di sini banyak yang merantuan dan luar negeri. Nanti Afrika Barat ada. Jepang terus kemudian Jepang ada ya. Nah ini mesti dijaga. 14 hari mereka nanti bisa menisolasi diri. Tidak ada kejalan apa-apa berarti sembuh. Jangan dikasih stempel mereka korona. Sakne. Sakne jangan. Maka kemudian kalau sudah 14 hari dia tidak ada apa-apa insya Allah dia sehat. Nah tadi ada bidan, ada kepernya ada ya. Nanti tinggal Pak Kades menyampaikan kepada mereka agar dicek. Kalau dia isolasi diri nanti di rumah, dicek terus. Suruh pakai masker. Tapi spirit gautang loyang ini yang mesti didorong-guruskan terus. Matan gak? Sip. Sip. Gemakar ya. Tentang ke sehat kabih. Amin. Sambangnya suhu olahraga. Amin. Matan yang berkisi, yang seimbang. Berjemur. Ya tak? Nanti olahraga sama babinsa. Ini babinsa atau? Ini Pak dan ramil? Terus kemudian apa namanya masyarakat dieditasi untuk hidup bersih. Masa kalau itu dilakukan aja insya Allah. Just. Ya. Ini bundesnya bagus, tokonya seperti ini. Sudah kerjasama juga sama Tokopedia. Menurut saya bagus. Produk-produknya ini ada. Itu yang masuk seperti iwarung ya? Iya. Jadi penjatahnya? Warga miskin yang kena BPNT. Oh. BPNT. Jadi BPNT-nya nanti dia akan bisa beli. Belinya di sini. Dan ini bisa men-support kebutuhan yang ada di masyarakat. Ini ada sedikit olah-olah. Pak Kadit. Ini ada beras di olah-olah kalau sanitizer sama maskernya nanti dikasih kebidanya aja ya. Biasa dipakai di sini. Yang ini nanti untuk bantu mereka. Apa sih dimasak di gruting yang buat gawai gitu ya? Ini kades dari ngelerap di Kabupaten Semarang. Ini berinisiatif balai desanya apa itu ruang pertemuan di desanya ini dibuat untuk isolasi ya Pak ya? Isolasi. Dia sudah mencatat ada 19. Dari 19 ini kira-kira mereka mesti bertahan kurang lebih 14 hari meskipun beberapa sudah lebih dulu. Dan ternyata di desa ngelerap ini ada juga yang rantauannya cukup jauh. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Jepang. Nah semua ngamasi. Tadi kita sudah telponan sama bidan desa. Mereka memantau terus menerus. Mudah-mudahan dengan tempat ini mereka akan jauh lebih terkontrol, lebih gampang. Dokternya bisa datang dan sebagainya sehingga akan bisa kita bantu. Puskes Masih ada atau mas? Ada. Satu kilo dari sini tapi masih wilayah desa lorup. Masih wilayah. Itu masuknya di desa sini. Ternyata sudah dilakukan relokasi-realokasi dana desa. Dan pikirannya sudah sama seperti yang kita mau. Mereka sudah merekspon bidut cepat dan sudah merelokasi-realokasi anggaran untuk penanganan COVID. Dan sudah sama Pak Kades sudah memotong yang anggaran-anggaran fisik ya. Yang anggaran fisik digeser dulu ke sini. Nah ini cara yang paling benar. Sehingga Kades-Kades seluruh Indonesia boleh niru caranya. Dan tidak usah banyak berdebat panjang. Tadi BPDN saya tanya, Samian setuju? Setuju Pak. Nah itu cocok. Maka di level desanya akan kuat sekali. Tadi saya pesankan saja. Kearifan lokalnya dipakai. Lumbung pangan dihidupkan. Gotong royong dikuatkan. Saling tolong-menolong antara tonggo teparo. Ini penting. Sehingga sedikit modern mereka diisolasi bisa dilakukan. Tradisional lokalitas dengan gaya-gaya desa masih dilakukan. Sehingga masyarakatnya tetap buyuk. Dan saya lihat sudah semuanya menggunakan masker. Sudah bagus. Sampai lanjut. Ada dua. Jadi juga kita cek sepakah sekarang data di Puskesmas nanti disinggalkan dengan dana data dari desa ya. Jadi yang sudah masuk di desa tadi 19. Yang masuk di sini baru 14. Jadi yang 5 nanti dipaskir, biar semua bisa dipapel. Itu berapa? Ini balik di KK Lurayu. Balik di KK Lurayu. Ini di Bawang Panu, kaya. Itu ada berapa? Itu ada berapa? Ini APD ini yang buat anak SMK. Baru datang tadi. Tak jaluk kese. Aku salah kepikiran raso turu nasibnya sampeyanin. Mudah-mudahan yang sedikit bisa dikelolang ya. Di-manage dengan baik. Edukasi terus masyarakat. Dan jenengkan diri juga harus jaga kehidupan. Tetap semangat. Dan kalau ada persoalan di level Puskesmas, tolong jangan diviralkan. Urutannya gampang. Jendengkan matur kadeh. Ini kadehnya kan ceku. Ternyata dombeling yang yoben. Tapi kerjanya hebat. Ini juara terus. Nah, nanti ke sini. Terus kalau enggak ada Pak Adi. Ini dari Pemda. Kecuali nanti ini enggak sanggup. Pak Adi enggak sanggup. Pak Ganjar turun tangan. Ojo tekan Presiden. Kesuai. Cukup tekan ginerok. Nah, karena banyak yang mengatakan, Oh, kami kurang APD. Kemarin iya. Kalau seluruh dunia lagi koyong ini kok. Nah, sekarang APD mulai ada. Pusat sudah ada. Pabrik-pabrik sudah geser gitu kan. Maka ini terus-terusan hari ini APD masuk terus-menerus. Maka yang Puskesmas ini tolong disiapkan. Saya sih punya pikiran kemarin. Kalau mau periksa yang pasien-pasien itu. Kalau perlu ditaruh di sini. Ini dikasih plastik. Kasih plastik. Terus ini ada tangannya itu kayak. Oh iya, kayak di Corsair. Itu yang laburan gitu kan. Kayaknya enggak. Jendeng kan daripada jendeng kan. Iya, ada keuangan. Hasmar itu enggak. Cici sekali pakai buah. Sekali pakai buah kan. Jendeng kan takut dan bingung lho. Jadi kalau ini dikasih yang. Plastik. Bilek itu ya. Ya. Bilek. Kan nonton Youtube nonton kan. Nah. Jendeng kan pakai itu. Kelonyor game. Atau. Periksaannya biar. Ngomongnya bonga-bonga rapopo. Ngomongnya bonga-bonga. Ngomongnya bonga-bonga. Diamankan dulu dari. Dari. Dari mereka. Oh nonton. Ya. 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 Tetap semangat semua ya. 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 Ma'akasih. Assalamualaikum. Terima kasih.